Menjadi uskub, calon harus mengikrarkan janji setia terhadap martabat imamat tingkat ketiga ini. Ini martabat imamat tertinggi dalam gereja yang telah diwariskan Kristus kepada para rasul untuk diteruskan kepada pengganti-penggantinya. Calon juga harus menyatakan kesediaannya untuk memelihara harta iman yang benar, taat dan setia kepada pengganti Rasul Santo Petrus serta menunaikan kewajipannya sebagai seorang uskub gelap. Romo Ewaldus Martiru Sedu yang terkasih. Sejak gereja perdana sudah berlaku suatu peraturan yang menghendaki agar orang yang akan ditabiskan menjadi uskub ditanya di hadapan umat apakah ia bersedia memelihara iman dan melaksanakan tugas. Dari sebab itu saudara terkasih, bersediakan saudara dengan bantuan roh kudus melaksanakan sampai mati tugas yang dipercayakan oleh para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepada saudara dengan penumpangan tangan Ya saya bersedia, bersediakan saudara selalu dengan setia wartakan Injil Kristus Ya saya bersedia, bersediakan saudara memelihara secara murni dan utuh harta iman sesuai tradisi yang dipertahankan dalam gereja Selalu dan dimana-mana sejak saman para rasul, ya saya bersedia, bersediakan saudara membangun tubuh Kristus yakni gerejanya dan tetap tinggal bersatu dengannya bersama para uskub sedunia di bawah pimpinan pengganti rasul santu Petrus Ya saya bersedia, bersediakan saudara, tetap tangan setia kepada pengganti rasul santu Petrus Ya saya bersedia, bersediakan saudara, bersediakan saudara, bersama para imam dan diakon membimbing umat Allah yang kudus dengan penuh kasih sayang pada jalan keselamatan Ya saya bersedia, bersediakan saudara Demi nama Tuhan, sentiasa berhati lapang dan penuh belas kasih terhadap orang miskin orang yang terlantar dan semua orang yang berkekurangan Ya saya bersedia, bersediakan saudara Sebagai gembala yang baik, mencari domba-domba yang tersesat dan mempersatukan mereka dengan kawanan Tuhan Ya saya bersedia, bersediakan saudara Seturut ajaran rasul santu Petrus Menghormati semua yang memegang kekuasaan sah dalam negara dan masyarakat kita Memajukan kerukunan antar umat beragama Dan menggalang kesatuan serta persatuan Demi kemuliaan Tuhan yang maha sah Ya saya bersedia, bersediakan saudara Berdoa dengan henti-hentinya kepada Tuhan yang maha kuasa Bagi umat Allah yang kudus Serta menunaikan tugas Imam Agung tanpa celah Dengan bantuan Allah saya bersedia Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara Dia sendiri pula yang menyelesaikannya Umat beriman yang terkasih Uskup terpilih Akan berbaring tertiarap di hadapan Tuhan Sebagai ungkapan kerendahan hati Dan ketidakmampuannya Seraya memohon bantuan Tuhan Uskup penahbis utama Akan mengajak kita Untuk mempersatukan diri Dengan para kudus Berdoa bagi uskup terpilih Saudara-saudari terkasih Marilah kita berdoa kepada Allah yang murah hati dan maha kuasa Serta selalu memperhatikan keperluan gereja Semoga dia rela mencurahkan kelipuan rahmatnya Kepada uskup yang terpilih ini Marilah kita berlutun Tuhan kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Kristus kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Tuhan kasih anilah kami Sampai Maria Bunda Awam Berhubungan ke dalam kami Sampai Mikael Berhubungan ke dalam kami